Pizza adalah hidangan tradisional dari Italia yang sekarang sudah menjadi makanan favorit di Indonesia Dan sudah banyak pula restoran yang menyediakan menu pizza ini Namun sekarang Anda bisa mencoba membuat pizza ini di rumah saja Dan rasanya pun tidak kalah dengan yang biasanya Anda temukan di restoran Berikut ini adalah bahan dan alat yang dibutuhkan dalam proses pembuatan pizza Masukkan 350 gram tepung terigu 2 sendok teh gula pasir 1 sendok teh ragi Mixer adonan hingga tercampur rata Jika sudah tercampur rata, matikan mixer Kemudian uleni menggunakan tangan Pastikan tangan kita bersih ya Uleni terus hingga adonan menjadi kalis Jika sudah kalis, tutup wadah menggunakan kain dan tunggu 30 menit Sambil menunggu adonan Potong bahan-bahan yang akan digunakan sebagai topping Setah-bahan yang akan digunakan Nyalakan api sedang dan masukkan minyak secukupnya. Masukkan bawang bombay yang sudah dipotong. Tumis hingga berwarna kecoklatan. Masukkan saus secukupnya. Diaduk secara terus menerus agar tidak gosong dan lengket. Masukkan garam secukupnya dan aduk wadah. Oleskan tipis margarin pada loyang. Masukkan adonan ke loyang. Pipikan adonan atur ketebalan sesuai selera. Taruh sosis untuk pinggirannya. Tutup sosis dengan pinggiran adonan tersebut. Masukkan saus ke atas adonan pizza. Dan ratakan menggunakan sendok. Masukkan topping sesuai selera. Masukkan ke atas adonan. Pizza ke dalam oven Diamkan dengan suhu 180 derajat selama 20 menit Jika sudah 20 menit Putar loyang agar matang dengan merata Diamkan lagi selama 15 menit Dengan suhu 180 derajat Keluarkan loyang dari oven Siapkan piring Pindahkan pizza ke piring Pizza siap dihidangkan Seperti itulah cara membuat pizza mozzarella Cukup mudah bukan? Selamat mencoba Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya